jumpa lagi di channel video bu elis sahabat kimia siapa saja yang suka sama kimia kepo sama kimia dan ingin belajar kimia dengan tanpa rumus silahkan join di channel ini tentunya dengan konsep yang benar belajarnya nah sahabat kimia sebelumnya subscribe, like, share, dan komen akan sangat membantu perkembangan channel ini sehingga lebih bermanfaat lagi terima kasih nah pada awal sebelum belajar bu elis akan memberikan motivasi ini adalah pengalaman bu elis tahun 2013 mendapatkan medali perak OSN guru kimia tingkat nasional ya sahabat kimia waktu itu dan tentunya bukan hal mudah karena harus penuh dengan harus berusaha dengan sangat kiat harus spend time dengan panjang sekali ini belajarnya sekian bulan ini ya sahabat kimia dan tentu meningkatkan latihan soal jam terbang latihan soal ya meningkatkan jam terbang nih supaya kita lebih cepat dalam mengerjakan soal dan mengenal berbagai rakam soal makanya melalui channel ini saya akan berusaha agar sahabat kimia juga bisa menambah wawasan-wawasan soal ya baik ya ada 5 soal tentang kimia organik yang akan dibahas pada part 3 ini ya jadi kalau sahabat kimia belum ngeklik yang part 2 dan 1 silahkan klik sampai paham ya lalu di part 3 ini adalah tentang bahasan kimia organik nah kita mulai ya sahabat kimia memang kimia organiknya lebih di atas dari kimia yang ada di kelas ya atau di silabus SMA nya ya karena ini olimpiada tentunya silabusnya juga olimpiada ya nah kita mulai sahabat kimia jadi disini ada pertanyaan semuanya berikut adalah isomer dari siklopentanon kecuali jadi hati-hati dengan kalimat kecuali nah sahabat kimia kita tahu ya pengertian isomer ini isomer itu adalah rumus kimianya ya rumus kimia itu sama tetapi struktur bagaimana strukturnya beda ya jadi kita perlu menjawab satu-satu ya nah yang A yang A ini dua metil siklopentanon yang kita gambar siklonya dulu siklo itu siklik atau lingkar ya put itu empat jadi kita gambar yang segi empatnya kemudian salah satu segi empat ini punya titik sudut itu kita baca sebagai C ya jadi ada C nya empat nah di salah satu sudutnya kita kasih gugus fungsi keton ya kemudian dua metil jadi kita memberikan nomor nih sahabat kimia yang ada gugus fungsinya itu C1 yang kedua ini urut ya dua ini tiga empat ya jadi di C itu dua itu ada gugus metil ya disini seperti ini metil ya lalu dilengkapi bahwa C itu punya empat ikatan kovalen berarti ini dua ini dua ya dan ini satu ya oleh karena itu yang ini adalah C5 H kita itu tiga empat ketiga empat lima enam tujuh delapan ya dan satu O ya nah itu namanya siklobutanon nah siklobutanon ini berisomer dengan siklopentanon ya siklopentanon itu segi lima sahabat kimia ya jadi C nya ada di sini diberi gugus fungsi keton ya sahabat kimia yang Bu Eli lingkari ini namanya gugus fungsi keton ya nah kemudian di sini ada C ini C C C jadi C nya emang lima ya lalu kita lengkapi keton kovalen nya ini ada dua semua dua nya ada empat ya jadi ini C5 H8 O ya sama nih sehingga ini merupakan isomer ya lalu dua etil siklopentanon kita gambar nih bahasa khabat kimia emm dua etil siklopentanon kita gambar dulu siklopentanon nya di sini ada gugus alkanon nya dua metil berarti ini kasih ini misalnya C1 ini C2 ini C3 ya dua O ini dua etil berarti di nomor C itu emm lanjut ya ini dua etil berarti ini satu lagi ya nah dengan demikian nomor C nya juga 5 C5 H nya 3 4 5 6 ya ini dua ya 7 8 H 8 O nah ini ternyata isomer juga ya seperti itu ya sahabat kimia tahu ya bahwa setiap C punya 4 ikatan kovalen sehingga jumlah hanya mengikuti menyesuaikan dengan C itu sudah berikatan dengan siapa kalau misalnya C3 ini ya kesini 1 2 sehingga dia butuh 2 ikatan hidrogen lagi ya lalu yang ini 1 2 3 nah jadi dia hanya butuh 1 ya sementara yang ini dia sudah kesini 1 2 3 4 ya jadi C ini tidak ada berikatan dengan hidrogen ya baik sekarang kita ke C C ini sawat kimia adalah 2 3 dimethyl siklopropena ya kita gambar ya siklonya kita gambar dulu propena ya lalu 2 3 dimethyl ya seandainya ini kita kasih angka 1 2 jadi 2 ini ada metyl ini 3 2 3 dimethyl ya sahat kimia 2 3 dimethyl siklopropena jadi yang ini ada H1 ini H2 oke jadi ini jumlahnya adalah 1 2 ini kan C ya sahat kimia 1 2 3 2 3 4 5 C 5 H6 H8 nah masalahnya ini tidak ada oh ya jadi ini bisa saja kita centang sebagai bukan bukan apa esomer ya oke yang ke D metyl sikloputyl ether ya metyl sikloputyl ether yang D ether itu seperti ini nah disini ada metyl ini metylnya A3C ini gugus ethernya sikloputyl jadi di salah satu ini C ya sahabat kimia 2 3 4 nah ini berarti H2 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 ya 2 3 nah ini C nya emang 5 tapi H nya 3 4 5 6 7 ini sudah 6 tambah 3 9 ini hanya 10 nih sahabat kimia jadi ini adalah ini ya C dan D ini sebetulnya adalah bukan bukan isomer ya sahabat kimia 1 pentena 3 on bagaimana yang E satu lagi sahabat kimia yang E kalian belajar ya kita cross check ya yang E itu satu pentena 3 oh itu maksudnya adalah disini ya C nya ada 5 di nomor C 1 ada E nah 1 2 nah yang C nya 3 itu ada gugus ada gugus nah seperti ini oh ini terlalu mepet ya sepertinya Bu Elia akan naikkan ke atas aja ini E di 1 2 3 4 5 nah nomor 3 itu ada ketonnya nomor 1 ada E nanya jadi disini 2 disini 1 ini 3 ini 2 ini 2 ya nah jadi 1 pentena 3 oh jadi 1 pentena disini di C nomor 1 ada Ena di nomor 3 ada Alkanon ya ini 3 4 5 pentena kan C nya 5 ya berarti ini ada C 5 2 3 4 5 6 7 8 ini ini adalah isomer nah kalau begitu jawaban sahabat kimia itu yang nomor 22 ini bisa D dan juga bisa D ya seperti itu ya oke sahabat kimia kita lanjut ke nomor 23 ya ini untuk mendapatkan senjata jenuh yaitu senjata yang tidak punya ikatan rangkap dapat dilakukan reaksi berikut kecuali ya nah ini kita jawab ya sahabat kimia jawabannya adalah kalau A gimana ya kalau A ini hidrogenasi sikloheksena kita gabar dulu sikloheksenanya siklo ya bukan benzena ya tapi sikloheksena dengan katalis logam misalnya bisa NI ya atau PT seperti itu kemudian ini beraksi dengan gas H2 ya ini hidrogenasi ini akan menghilangkan ikatan rangkap ini sehingga menghasilkan sikloheksena ya kemudian yang B reduksi aseton aseton itu CH3 ya CO CH3 aseton itu propan ya sahabat kimia nah ini kalau direduksi ya dengan hidridalogam hidridalogam misalnya NA ya NH NH bisa hidrogenasi dari aseton itu nanti akan menghasilkan alkohol sekunder ya sahabat kimia ya seperti ini ya jadi hilangkan saja ini ketonnya ya ini kalau direduksi mengalami reduksi dia turun ya menjadi alkohol sekunder ya seperti itu ya sehingga untuk mendapatkan senyawa jenuh ya itu yang tidak punya ikatan rakap maka nomor A bisa nomor B bisa ya nah sekarang C C ini adalah reaksi alkohol dan asam sulfat pekat ya misalnya kita punya alkoholnya itu adalah etanol ya kita etanol nah seperti itu dengan asam sulfat pekat nah ini asam sulfat ini nanti akan terurah ya menjadi H plus dan HSO4 min nah ini jumlah toksigen banyak nih sahabat kimia jadi ini bisa berfungsi sebagai senyawa oksidator yang cukup kuat ya sehingga ini kalau berlangsung malah kan malam ya oksidasi sahabat kimia H3 C O OH ya jadi bukan menghilangkan ikatan rangkap ini ikatan rangkapnya masih ada ini namanya asam etanoat asam etanoat kalau ini namanya adalah etanol ya sebagainya jadi kita sudah bisa memilih nih ya jawabannya adalah yang ini yang C ya nah emang kenapa kalau D ya D ini adalah adisi asam halida HX pada propena itu juga menghilangkan rangkap ya halida halida misalnya HCL HCL dengan propena ya 1 2 3 ini seperti ini propenanya nah jadi kalau di ini adisi juga ya sahabat kimia sehingga ini nanti akan menghasilkan propena ya hilang itu ikatan rangkapnya ya propena dengan ya ini ini kan reaksi yang lebih negatif maksudnya elektron negatifnya pada atom CL dan H ini lebih nah sehingga ini ada elektron V di sini yang menjadi target dari kalau ini lepas ya sahabat kimia ya ditambah CL min nah seperti ini ya jadi ini menjadi target nah H plus seperti itu ya sehingga CL nya akan ke sini ya akan masuk menjadi bisa di ujung bisa di nomor dua ya ini reaksinya campuran ya sahabat kimia ini ada reaksi persaingan seperti itu ditambah C C C nah ya dan ini CL nya ini Markov-Mikov ya sahabat kimia bisa di bisa di apa pinggir bisa di nomor dua bisa di nomor satu bisa di nomor dua ya jadi ini termasuk reaksi yang menghilangkan ikatan rangkap ya bagaimana dengan E nya pembuatan polyethylene nah ini jelas-jelas polimerisasi nih sahabat kimia ya untuk yang E yang E ya itu adalah ya polyethylene ya jadi ethylene itu ethylene ya jadi ethylene 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 and ethylene akan menghasilkan polyethylene jadi ini ketika menghasilkan polyethylene ya sudah hilang rangkapnya ya jadi jawabannya disini adalah yang C baik sahabat kimia kita menuju ke soal 24 di bawah reaksi di antara reaksi ini yang tidak dapat digunakan untuk membuat CH3 CH2 CL adalah ya sahabat kimia ini kalau kita mau tulis jawabannya ini ini terbentuk nih ya seperti ini nah ini H2 H3 ini namanya reaksi adisi ya nah seperti ini juga ya sahabat kimia ini juga adisi juga jadi CH3 CH CH ini CH2 ini CH2 maksudnya adalah CH3 CL ya seperti itu oh ini dua sahabat kimia ya dua tiga nah sama nih sama A sama B ini sama ya kemudian ini yang C itu juga seperti itu menghasilkan etil klorida ya etil klorida ini CL dikasih 3 PEB ini kayak elektron kemudian yang ini sahabat kimia yang D ini ya yang D ini kalau alkohol dengan CL2 ini biasanya kita tambahkan NOH atau KOH ya KOH seperti itu atau enak nah umumnya penggunakan KOH ya bahasa yang lebih lunak ini nanti dia sebetulnya akan menghasilkan klorofom ya sahabat kimia ya klorofom itu adalah pertama menghasilkan aldehyde dulu ya jadi ini aldehyde dulu karena C nya ada dua ya kemudian ini akan bereaksi lagi seperti itu nanti hasilnya adalah ini tetap ya ini CLnya masuk ke sini ya sahabat kimia ini ya nah ya menghasilkan klorofom ini namanya adalah klorofom CH CL3 ya CH CL3 klorofom ya dan ini akan menghasilkan hasil samping HC O O N AC O N A karena ini kan kita menggunakan K OH bisa atau NA OH bisa ya jadi ini kalau enggak NA ya K nah ini reaksi yang tidak akan menghasilkan RX ya malah X nya kebanyakan ya maksudnya ini CH CL3 sebenarnya yang diminta adalah CH3 CH2 CL ya nah bagaimana dengan yang eh sahabat kimia ini reaksi alkohol dengan PCL3 itu akan menghasilkan sama ya yaitu ethyl klorida ya ethyl ini ethyl klorida nah seperti itu ya baik kita ke soal 25 nih sahabat kimia ya reaksi substitusi nukleofilik dengan nukleofil ion metoksida CH3 O min ya CH3 O min ini maksudnya ya dapat berlangsung pada senyawa berikut kecuali nah ini sering nih jebakan kecuali ya nah sekarang kita artikan nukleus itu nukleus itu nukleus ya nukleus itu adalah inti atom inti atom itu bermuatan positif nah kemudian ada feel ya feel itu feeling ya feeling cinta jadi kalau cinta yang bermuatan positif maka sebuah nukleofil yang diberi simbol N-O min itu adalah spesi yang bermuatan negatif ya nah misalnya ion metoksida apa contohnya ya contohnya adalah ya itu yang bermuatan negatif ya CH3 O min ya 1 2 3 4 5 6 7 ya jadi CH3 O min atau metoksida ini dapat berlangsung pada senyawa berikut jadi pilihlah senyawa yang yang spesinya merupakan spesi positif ya karena si nukleofil sendiri bermuatan negatif tentu dia akan menyerang spesi-spesi yang bermuatan apa positif ya nah kalau ini negatif ya bukan bukan A tapi lebih mudah oh ini kecuali kecuali ya sebab kimia kalau ini PR pergi ini positifnya disini ya nah kemudian ini CH3 CO O min ya ini min ini positifnya disini ya jadi ini plusnya nanti disini kemudian kalau yang ini juga ya CL min maka disini positifnya kemudian si OH ya OH itu mudah diprotonasi jadi dia mudah sekali menghasilkan gugus OH itu bad living group tidak mudah lepas ya tapi nanti dia akan mudah membentuk OH 2 plus jadi ini per key sehingga ini disini lebih mudah bermuatan positif ya nah bagaimana dengannya ini ya ini tidak terlalu mudah untuk menghasilkan CO min ya artinya ini jawabannya B ya reaksi substitusi nukleofilik dengan nukleofil ion metoksida dapat berlangsung pada senyawa berikut kecuali jadi kecuali ini adalah yang sulit ya pada senyawa keton ya karena CH3O min ini relatif bersifat basah yang cukup kuat ya sehingga dia akan mencari zat-zat yang spesinya lebih asam ya baik sahabat kimia satu lagi di nomor 26 ya sahabat kimia disini adalah jenis reaksi yang paling tepat untuk reaksi di bawah ini adalah ya sahabat kimia C6H6 tambah CL2 kita gambar ya C6H6 itu adalah benzena ya benzena itu C6H6 reaksi dengan CL2 nanti dia akan menghasilkan alkil benzen atau kloro benzen oh iya sahabat kimia ini adalah struktur kekule struktur kekule itu menulis rekatan rangkap elektron rangkap terkonjugasi bisa muter diantara seluruh bagian C nya ini sehingga ditulis selingkar seperti ini ini itu sama struktur ini itu sama sama dengan struktur ini ini hasil sampingnya HCL nah jenis reaksi yang paling tepat untuk ini untuk benzena kata kuncinya itu adalah kaya elektron yang mana? namanya elektron V sehingga benzena itu lebih tepat kalau kita katakan sebagai sebuah spesi yang sifatnya lebih ke nukleofil nukleofil oleh karena itu karena dia kaya elektron elektron itu bermuatan negatif maka yang menyerang dia itu atau dia menyerang spesi-spesi yang bermuatan positif makanya reaksi-reaksi pada benzena itu adalah jenis reaksinya adalah substitusi substitusi E plus yaitu substitusi elektrofilik substitusi elektrofilik atau oke dibilang adisi elektrofilik oke juga substitusi elektrofilik aromatik oke ini lebih tepat karena ini paling dibilang paling tepat meskipun adisi elektrofilik kelihatannya betul bisa saja tetapi reaksi adisi itu lebih sulit daripada reaksi substitusi kalau terjadi pada benzena sehingga ini jawabannya yang paling tepat adalah B substitusi radikal bebas bisa terjadi kalau disini misalnya by UV ditambahkan sinar ultraviolet kemudian adisi nuklefilik nah ini kalau adisi nuklefilik memang lebih mudah berlangsung daripada adisi elektrofilik seperti itu lalu substitusi nuklefilik ini tidak karena benzena sendiri adalah elektrofilik nuklefilik maka yang berlangsung reaksi yang berlangsung adalah justru yang elektrofilik nah adisi nuklefilik adisi pada nuklefilik ini relatif hampir jadi yang paling tepat adalah yang B nah baik sahabat kimia terima kasih sudah menonton dan belajar dari video ini kiranya bermanfaat meskipun hanya 5 soal semoga menambah wawasan tentang betapa luasnya soal-soal ragam kimia organik khususnya pada silabus OSN selamat belajar diulang-ulang semoga sukses persiapannya dalam menghadapi seleksi tingkat kota OSN atau KSN kimia 2023 salam sukses salam sukses selamat menikmati